Kita ke ibu dan anak di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang ditangkap polisi karena menyimpan ganja sebesar 30 kg. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena nekat bercocok tanam ganja di rumahnya. Puluhan tanaman ganja ini diamankan tim gabungan BNNK Kota Tasikmalaya dan BNNP Provinsi Jawa Barat dari sebuah rumah di Desa Cibahayu, Kejamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Selama ini pohon-pohon ganja ini dibudidayakan di atap beton rumah milik tersangka M. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga dan hasil penyelidikan selama hampir dua bulan. Selain menangkap M, petugas juga mengamankan tiga warga yang selama ini menjadi kakitangannya. Kepada petugas, tersangka M mengaku sudah beberapa kali melakukan panden. Selain dikonsumsi sendiri, daun ganja tersebut dijual kepada beberapa pelangkannya. Sementara itu tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal mengamankan ibu dan anak di rumahnya di Desa Huta Bangun, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lebih dari 30 kg ganja kering yang disembunyikan di belakang rumah. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, polisi akhirnya meringkus MR kakek 67 tahun yang diketahui sebagai pemasok ganja. MR mengaku memiliki ladang ganja di kawasan perbukitan Torsihite. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, bandar dan petani ganja ini kemudian digelandang ke Mapolres Mandailing Natal. Kepada polisi, ibu dan anak ini mengaku membeli daun ganja dari MR dengan harga 300 ribu rupiah per kilogram dan akan dijual kembali 2 juta rupiah per kilogram. Rencananya, barang-barang haram tersebut akan dijual kepada seseorang di daerah Malang dan Bali. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, tim Liputan Aindius melaporkan. Terima kasih telah menonton!